Secara mengejutkan, mantan Wakil Ketua KPK M. Yassin menyebutkan bahwa pungutan liar di kantor urusan agama dalam setahun bisa mencapai 1,2 triliun rupiah. Meski kasus ini menjadi sorotan, ternyata sepekan terakhir para oknum di kantor urusan agama tak mengendurkan aksi mereka untuk mencari pendapatan tambahan secara ilegal. Pemirsa berikut penelusuran tema redaksi kontroversi. Menikah adalah salah satu momen yang sangat dinantikan semua pasangan kekasih. Namun peristiwa suci dan sakral itu ternyata tak jarang harus dilalui dengan penuh liku. Selain kendala internal, permasalahan yang jamak dijumpai para calon pengantin adalah mahalnya biaya pengurusan nikah di kantor urusan agama atau KUA. Adalah M. Yassin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang secara mengejutkan menyebutkan bahwa pungutan liar di KUA mencapai 1,2 triliun rupiah setiap tahunnya. Tak pelak, masyarakat pun terhenyak mendengar besarnya jumlah pungutan liar itu. Tarifnya itu bermacam-macam sangat variatif sesuai dengan jangkauan kemampuan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kalau di Jakarta ini pasti 3 juta ke atas di kotanya ya. Nah ini kelipatan dari berapa? Dari 30 ribu kan? Kelipatan 100. Dan di daerah-daerah lain yang kita kunjungi di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi itu rata-rata sudah di atas 500. Apa yang diungkapkan Irjen Kemenak ini menjadi bukti dari keluhan warga yang selama ini tidak berdaya. Padahal sangat dirugikan dengan besarnya biaya siluman yang diminta oknum KUA. Tidak tanggung-tanggung, besar biaya nikah berkisar dari seratusan ribu hingga mencapai jutaan rupiah. Pengalaman itu dialami Miranda dan sejumlah warga lainnya saat akan mengurus pernikahannya di sebuah kantor KUA. Dia menyebutkan itu harganya antara 3 juta sampai 2 juta. Tapi pokoknya nawar-nawar-nawar-nawar, pokoknya dapetnya itu sejuta. Meski sudah menjadi rahasia umum, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tetap membantah adanya praktek pungli yang dilakukan para oknum di kantor urusan agama. Alasannya, uang yang diterima petugas KUA adalah kompensasi karena para penghulu bekerja di luar kantor dan di luar jam kerja mereka. Kalau mau sesuai dengan ketentuan yang ada, itu orang datang ke KUA membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menikah. Lalu kemudian sudah disediakan balik nikah di situ. Selesai, habis perkara, 30 ribu. Namun pernyataan Dirjen Bimas Islam Kemenak itu langsung terbantahkan saat tim redaksi kontroversi bertemu dengan seorang warga, sebuah saja Sutarno. Pria 38 tahun itu menikah November lalu di sebuah kantor urusan agama pada hari kerja. Namun petugas KUA ternyata tetap mengutip biaya pencatatan nikah sebesar 700 ribu rupiah. Untuk membuktikan praktek pungli yang sudah menggurita di KUA, tim redaksi kontroversi pun mendatangi sejumlah kantor urusan agama. Di salah satu KUA di Jakarta Timur ini, ternyata tidak hanya marak pungutan liar saja. Oknum petugas KUA bahkan secara terang-terangan menawarkan jasa pengurusan berkas persyaratan menikah. Tentu saja dengan imbalan sejumlah rupiah. Habis statusnya apa? Status belum nikah. Atau mau dibikinin disini aja? Kalau ingin umpah. Bisa. Bisa ya? Bahkan agar tidak terkena pasal gratifikasi, Oknum petugas KUA ini mempunyai trik tersendiri. Ini ada satu peristiwa. Ini ada satu peristiwa. Nah ini, si ini. Karena katanya dia mau ini wali hakim. Dia masih ke saya lebih. Ini jujur. Tapi kalau gravitasi itu kan di atas satu juta kan gitu. Nah ini supaya tidak perlu jadi gravitasi ketika satu peristiwa. Dan perlu masih 900. Nah setelah itu ketika dia datang masih 200 lagi, itu tidak ada gravitasi. Karena dua peristiwa kan. Di gravitasi itu tidak ada satu peristiwa kan gitu. Perintah sebenarnya telah mengatur tarif pencatatan nikah dan rujuk yang tertuang dalam PP no. 47 tahun 2004. Di dalam PP ini, tarif pencatatan nikah sebenarnya hanyalah 30 ribu rupiah. Sementara itu, Kementerian Agama juga telah mengatur tata cara pencatatan nikah. Dalam peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007 itu, disebutkan bahwa proses akad nikah dilakukan di KUA dan jika calon pengantin menghendaki dan mendapatkan persetujuan petugas pencatat nikah, proses akad nikah bisa dilakukan di luar KUA. Pasal 21 ayat 2 itulah yang disinyalir sebagai celah bagi para oknum untuk mengutip penghutan liar dalam proses pencatatan nikah di KUA. Karena menikah di luar kantor KUA, maka berarti si pengundang akan memberikan uang tanda terima kasih kepada petugas KUA. Padahal sebenarnya, di dalam tugas dan fungsinya, kehadiran penghulu ini hanyalah sebagai petugas pencatat nikah dan pembimbing proses akad nikah agar sesuai dengan tuntunan agama. Penghulu ini sudah mau beralih fungsi kebanyakan. Jadi, penghulu itu merangkap sebagai wali nikah. Yang sebetulnya bukan wali nikah. Dia hanya sekedar mencatat berapa orang dalam satu minggu atau satu hari yang nikah. Yang tujuannya untuk merapikan dalam segala administrasi dan lain-lainnya. Meski sejumlah pimpinan di Kementerian Agama ramai-ramai membela korps dan menganggap penghutan yang dilakukan para petugas KUA sebagai hal yang lumrah. Namun, Inspektoran Jenderal Kementerian Agama tetap menegaskan bahwa praktek yang sudah menggurita itu merupakan sebuah gratifikasi. Ya, tentunya kita merefernya kan pasal 12B besar Undang-Undang 20 tahun 2001. Itulah sebagai ajuan KPK untuk menuduh kita itu menerima gratifikasi. Jadi kalau tugasnya menikahkan, paket apapun yang ada di dalam unsur menikahkan itu, kemudian kita hargai dengan uang, padahal BP-nya sudah ada BP-47-2004 tadi yang saya sebutkan itu adalah Rp30.000, maka selebihnya dari Rp30.000 itu adalah suap menurut ketentuan itu. Pemberian uang terima kasih atas jasa yang diberikan memang lazim dilakukan. Namun, adalah sebuah penyimpangan. Jika petugas pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat tetap menerima uang di luar ketentuan yang berlaku. Setelah bersuara lantang tentang besarnya pengutan liar di KUA, Inspektora Jenderal kini berupaya mencari solusi agar praktek gratifikasi berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Di antaranya dengan menghapuskan biaya Rp30.000 untuk meringankan warga, serta pemberian tunjangan untuk penghulu saat mereka bertugas di luar jam kantor dan berada di luar lingkungan kantor. Masyarakat tentu menunggu realisasi usulan itu agar tidak ada lagi celah bagi para petugas KUA untuk memalak pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terima kasih telah menonton!